Saya ingin konfirmasi Pak, pengajuan judicial review ADART ini merupakan pertama kalinya ya Pak di Indonesia untuk pengajuan ke Mahkamah Agung. Iya, ini memang pertama kali dilakukan dalam sejarah hukum kita dan bagi saya ini merupakan sesuatu yang menantang, sesuatu yang sangat menarik dan kemungkinan akan melakukan terobosan-terobosan baru di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sebenarnya dalam permohonan judicial review kepada Mahkamah Agung itu bukanlah sebuah gugatan. Beda, kalau gugatan itu orang enggak bayar hutang terus kita gugat. Ini bukan gugatan, ini permohonan pengujian satu peraturan perundangan biasanya, baik secara formal maupun secara material. Dan yang mengajukan permohonan ini sebenarnya bukannya Pak Muldoko. Pak Muldoko sama sekali tidak ada di sini. Dan kalau dibilang kubu Muldoko pun saya tidak begitu menghiraukan persoalan itu ya. Karena kami ini advokat dan sebagai advokat kami bekerja profesional. Karena orang yang dapat menguji satu peraturan ke Mahkamah Agung itu hanya ada dua kategori. Pertama adalah perorangan warga negara Indonesia, dan yang kedua adalah badan hukum privat ataupun badan hukum publik. Yang mengajukan permohonan ini adalah empat orang anggota Partai Demokrat yang dipecat oleh DPP Partai Demokrat. Karena mereka dipecat, mereka datang ke saya, mereka minta pembelaan, dan saya bela. Jadi kalau urusan politik dibalik semua itu sebenarnya saya enggak mau ikut campur, dan advokat tidak boleh terlibat dalam persoalan itu. Jadi saya menjaga betul etika profesi sebagai seorang advokat profesional. Kebur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk kayaknya. Kalau perlu luar diri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Aaaaaaah! Uuuuuh! Medcom.id A part of Media Group News.